Intro Abun dituntut 10 tahun penjara Minta ganti rugi warga tutup jalan Wartawan perunan polisi ditangkap Intro Kompas Kaltim hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Selain 3 isorotan tadi, informasi seputar mahasiswa ditahan Karena nekat menebas anak jenderal dan berita kriminal di beberapa daerah Akan kami sajikan dalam Kompas Kaltim Saya Maria Yuno, inilah Kompas Kaltim selengkapnya di Kompas TV Independent Terpercaya Intro Terdakwa kasus dugaan penghutan liar terminal peti kemas palaran Samarinda, Kalimantan Timur Heri Susanto alias Abun akhirnya dituntut 10 tahun penjara Sementara rekannya Nur Asri Yansah alias Eli dituntut 6 tahun penjara Sidang pembacaan tuntutan atas terdakwa Heri Susanto alias Abun dan Nur Asriyansa alias Eli dalam kasus dugaan penghutan liar di peti kemas palaran kembali digelar pada Rabu malam dengan agenda sidang tuntutan di pengadilan negeri Samarinda Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Joko Sutrisno, Jaksa Penuntut Umum Kamin dan Reja Fahlevi menuntut Heri Susanto alias Abun selama 10 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsider 6 bulan kurungan Sementara barang bukti berupa uang semilai 8.260.000 rupiah, hasil retribusi kendaraan yang dipungut kooperasi PDIB disita untuk negara Menurut JPU, dari hasil pemeriksaan yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi terdakwa dan barang bukti Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pencucian uang Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat 1 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Sebagaimana dakwaan penuntut umum Sedangkan untuk terdakwa Eli, JPU menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Terdakwa Nur Asri yang sah alias Eli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan Sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 368 ayat 1 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum Atas tuntutan tersebut, penasehat hukum terdakwa meminta waktu satu minggu untuk menyampaikan playdoy Rencananya, playdoy akan disampaikan selasa 5 Desember Sebelumnya, sidang tuntutan ini sempat tertunda hingga 4 kali dengan alasan berkas tuntutan jaksa penuntut umum masih perbaikan Arditya Abdul Ajis, Adesya Putra, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Tim kuasa hukum Heri Susanto alias Abun dan Nur Asri yang sah mengaku kecewa dengan tuntutan 10 tahun penjara yang disampaikan jaksa penuntut umum Menurut penasehat hukum tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan fakta persidangan Raut wajah kecewa bukan hanya ditunjukkan Heri Susanto alias Abun Usai mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya 10 tahun penjara Tim penasehat hukum Abun dan Eli menunjukkan hal yang berbeda Sesaat setelah sidang ditutup kepada sejumlah awak media Kuasa hukum terdakwa mengatakan yang dibacakan CPU seolah-olah unsur-unsur yang pokok saja Padahal banyak fakta yang tidak diungkapkan Meski begitu pihaknya akan menyampaikan hal itu dalam pembelaannya nanti Deni Ngari kuasa hukum Abun mengatakan Tuntutan terhadap kliennya tidak sesuai dengan fakta persidangan Tim penasehat hukum pun keberatan terhadap tuntutan 10 tahun penjara untuk Abun dan 6 tahun penjara untuk Eli Menurut Deni tuntutan harus mengacu pada fakta persidangan Bukan pada berita acara pemeriksaan atau dakwaan Menanggapi tuntutan tersebut melalui kuasa hukumnya Abun menyampaikan Agar menggunakan segala upaya hukum yang tersedia Untuk melakukan pembelaan karena sesuai fakta persidangan Ia yakin tidak bersalah Sementara Roy Hendrayanto penasehat hukum Nur Asriyansa mengatakan Yang didakwakan adalah unsurnya kekerasan psikis Menurutnya sesuai pasal 368 hal itu harus dibuktikan dengan psikolog Terkait keterangan saksi Sudarmanto seorang supir Roy menyebutkan pihaknya juga memiliki saksi supir yang mengatakan Demo yang terjadi berkaitan dengan TPK Palaran dan Jalan Jakarta Bukan karena penghutan di TPK Palaran Jadi kami sudah mempersiapkan itu nanti untuk di pembelaan nanti Bahwa menurut kami fakta-fakta unsur-unsur Apalagi kekerasan tidak terpenuhi Oleh caranya itu tidak akan pertahankan dalam peribadi kami nanti Karena memang tadi sesuai ancaman teman-teman juga tadi pasal ini Sangat berat buat genggami Karena dari awal proses ini yang kita ikuti ya Masih banyak-banyak lain setelah ini secara hukum Makanya itu perlu uji nanti lagi lewat Yang menurut kami dalam artian tiga nama kekerasan psikis Harus dibuktikan dengan psikolog Saksi Sudarman atau saksi supir Saksi supir kita lihat pada saat persidangan Dan kami juga punya saksi supir Saksi supir kami juga bilang Mengatakan bahwa demo tersebut bukan terkait itu Tapi terkait dua jalur Jalan Jakarta dan TPK Palaran Itu yang terkait sebenarnya Arditya Abdul Ajis, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur Seorang mahasiswa ditahan polisi unit Jatan Ras Polresta, Samarinda Setelah nekat menebaskan sebilah celurit ketubuh anak Dari salah satu jenderal bintang 1 di Kaltim Hingga mengalami luka sobek Berkelahian dengan berujung penganiayaan tersebut diketahui Akibat persoalan percintaan Unit Jatan Ras Satreskrim Polresta, Samarinda Mengamankan seorang mahasiswa yang terlibat perkelahian Dengan menebaskan celurit ke korbannya Belakangan diketahui Korban merupakan anak dari perwira tinggi Berpangkat Brigadir Jenderal Polisi Aktif Di salah satu lembaga penegakan hukum di Kaltim Pelaku bernama Muhammad Aryadi alias Adi ini Diamankan setelah berduel dengan korbannya bernama Arfiari Rizki Disebabkan persoalan percintaan Pelaku yang tak terima mantan kekasihnya dihubungi oleh korban Mengajak untuk berduel di bilangan jalan HM Rifadin, Samarinda Pelaku yang saat itu diketahui membawa sajam berupa celurit Nekat menebaskan sajam tersebut ketubuh korban Lantaran tak terima kalah saat berduel Akibat kejadian itu korban mengalami luka sobek di bagian pahanya Hingga harus dilarikan ke rumah sakit Komposudar Sonokasat Reskrim Polresta Samarinda menerangkan Tak butuh waktu lama bagi polisi saat menangkap pelaku yang sempat melarikan diri tersebut Pelaku langsung digiring kema Polresta Samarinda untuk menjalani pemeriksaan Si tersangka yang merasa terdesak Kemudian dia menyaput celurit itu Untuk melakukan penganai yang terhadap si korban Ada berapa luka Pak? Luka ada tiga itu di kaki kanan dan kiri Kalau sajam ini dibawa dari rumahnya ya? Sajam memang dibawa di mobil Kemudian sewaktu dia turun untuk berkelai sudah disimpan di balik jaketnya dia Korban saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka sobek dari benda tajam Sementara itu pelaku kini ditahan di Selma Polresta dan masih menjalani pemeriksaan Selain itu dari pemeriksaan polisi ada pun yang menjadi motif dari perkelahian Berhujung penganiayaan menggunakan senjata tajam itu yakni asmara Minta ganti rugi warga tutup jalan Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton!